Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita di mata kuliah sistem digital sebelumnya saya ucapkan selamat sorry semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam melindungi Tuhan yang mengesah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang penggunaan sistem bilangan dan pengkodian nah jadi dimana sebelumnya sudah saya tanya kalian sudah belajar ya apa itu sistem bilangan maka dalam pertemuan ini kita akan membahas apa itu pengkodian pada sistem digital apa-apa saja yang akan kita pelajari kita simak select satu persatu yang pertama adalah kembali mengulang tentang bilangan binar karena binar ini sangat fundamental sekali ya untuk sistem digital atau komputer kita saat ini karena binar adalah bahasa mesin jadi binar adalah data satu-satunya data yang bisa dimengerti oleh mesin ataupun komputer nah jadinya binar-binar inilah nanti yang akan ditransformasikan atau dikodikan menjadi alfabet ataupun numerik ataupun simbol-simbol yang dapat kita yang bisa kita pahami ya tanpa perlu mengkonversikan dari binar bilangan binar digunakan dalam komputer yang biasa tidak terlihat oleh pengguna ya jadi karena kecepatan komputer kita sekarang yang sudah sangat tinggi maka bilangan binar itu atau transformasinya itu sudah tidak terlihat karena kalau sebenarnya kalau kita mengetikan huruf A saja itu bakalan banyak kode-kode binar yang akan dikonversikan gitu tapi karena kecepatan dari prosesor kita sudah tinggi maka itu sudah tidak memerlukan waktu yang lama lagi lalu namun kemampuan untuk membaca bilangan binar sangat menguntungkan karena kita sebagai orang IT, teknik informatika, komputer maka kita perlu mengetahui cara kerja dari binar tersebut karena komputer menyimpan baik instruksi maupun data dalam bentuk bilangan binar jadi komputer hanya bisa menyimpan instruksi ataupun data dalam bentuk bilangan binar jadi awalnya itu adalah bilangan binar dan yang kita lihat ini adalah sistem pengkodean dimana binar diubah menjadi alfabet ataupun numerik bilangan binar adalah sistem yang dipilih baik untuk penyimpanan data maupun pemrosesan suatu operasi jadi dalam komputer kita itu memakai binar untuk menyimpan data ataupun melakukan sebuah proses ataupun sebuah operasi manusia menggunakan bahasa citra dan suara dalam berkomunikasi dan menggunakan alfanumerik ataupun simbol yang mewakili bahasa nah karena perbedaan bahasa antara mesin dan manusia maka diperlukan sebuah pengkodean ataupun translator yang bisa mengerti bahasa mesin dan bahasa manusia yang bisa menjembatani kedua bahasa tersebut nah seperti yang kita ketahui komunikasi yang dikenal oleh manusia itu bisa berupa foto, table ataupun diagram dan bisa juga sebagai warna komunikasi yang kita gunakan bisa digunakan sebagai warna warna juga bisa menyimpan informasi lalu gambar bergerak ataupun video animasi, gif dan lain-lain lalu suara pastinya ataupun alat musik itu semua dalam rupa informasi ataupun cara kita berkomunikasi lalu yang paling tradisional adalah yang tertulis ya melalui huruf ataupun angkau data yang digunakan dalam komputer disaksikan dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia jadi evolusi dari komputer itu data yang disajikan di komputer bisa dibaca oleh manusia ataupun sekalipun yang awam dengan komputer ya tanpa mengerti background dari teknologi informatika jadi itu adalah evolusi yang luar biasa dari pergembangan sebuah komputer nah ini adalah tipe data yang yang tersedia pada komputer ya jadi yang standar itu adalah unicode ataupun hexa asci ataupun edisi dic nah ini semua juga termasuk dalam kodean tapi tapi ini huruf ataupun numerik dan alfabet ya alfanumerik lebih tepatnya lalu untuk gambar atau image itu bisa berubah gif tif ataupun png ya seperti yang kita lihat ekstensi pada file yang berbentuk image ataupun foto nah untuk objek sama juga ya seperti png ya ada yang jepek ada yang upg ya dan lain sebagainya lalu ada yang berbentuk outline graphics ya dengan pengkodian subscribe to type lalu sound sound itu suara ya jadi suara yang dihasilkan dari komputer itu biasanya WAV AVI MP3 MIDI dan M WA lalu untuk yang description bisa kita menggunakan PDF HTML XML dan sebagainya nah kalau yang video bisa menggunakan real video WMV ataupun MP4 ya nah itu adalah standar-standar data yang ada pada komputer kita kita akan mempelajari kode dari alfanumerik bagaimana komputer mengkodikan data-data dari bahasa binar ke bahasa yang dapat dipahami oleh manusia nah Unicode ini bisa juga kita sebut sebagai Hexa sama aja ya dia berbasis 16 dimana kalian sudah pasti sudah paham yaitu dari dari 0 sampai F ya lalu ASCI atau American Standard Code for Information Interchange jadi ini untuk standar kode untuk mengubah informasi ya dari binar ke bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia seperti dan kebanyakan komputer kita pada saat ini ataupun yang ber memakai sistem operasi Windows itu pengkodiannya itu menggunakan ASCI ya ataupun American Standard Code for Information Interchange nah lalu ada lagi untuk alfanumerik yaitu ABCDIC atau Extended Binary Coded Decimal Interchange Code nah ini dibuat oleh IBM pendiri pendiri penama ya ataupun perusahaan Apple jadi Mac OS itu menggunakan ABCDIC untuk pengkodiannya nah lalu ada juga Binary Code Decimal yaitu untuk mengkodikan decimal dari binar ke decimal ya jadi kalau BCD ini setiap angka pada bilangan decimal disajikan sebagai bilangan binar dan memerlukan 4 bit per angka dan 8 bit penyimpanan 2 angka BCD 4 bit dapat menyimpan 16 nilai yang berbeda yaitu 0 sampai F tetapi BCD tidak menggunakan nilai A sampai F karena dia hanya sebagai decimal dia tidak mengkodikan alfabet ataupun huruf ya jadi tidak digunakan nah ini adalah ringsnya kalau 4 bit itu berarti dia hanya 1 digit ya kalau dia 24 bit dia sampai binarinya 16 million digit dan untuk decimalnya sampai ribuan dan akan begitu seterusnya kalau dinaikkan lagi bitnya sampai jutaan nah ini adalah contoh bilangan contoh cara kerja dari binary code decimal jadi cara kerjanya itu dia hanya membagi membagi ya membagi membagi binar menjadi 4 bit ya jadi dia hanya contohnya adalah bilangan binar bilangan decimal dari 2.954 nah kode binarnya itu hanya segini padahal kalau ditransformasikan dengan benar 2.954 ini enggak segini ya tapi untuk membuat ringkas ataupun memudahkan pengkodean dia hanya dipisah per perangkanya jadi 2 itu 0010 dari mana karena dibagi menjadi 4 bit yang ini adalah 2 pangkat 2 pangkat 0 yaitu 1 dan yang yang bilangan kedua ini adalah 2 pangkat 1 ya ataupun 2 dan ini adalah 2 pangkat 3 ataupun 4 dan yang ini adalah 2 pangkat 4 atau 8 nah disini 2 karena yang hidup hanya yang 1 hanya 2 pangkat 1 maka disini dia 2 dan begitu juga untuk 9 yang hidup di angka 8 dan 1 maka dia 9 dan 5 yaitu ini 4 ditambah 1 dan ini hanya 4 maka dari itu diperoleh nilai dari 0010 1001 0101 0100 adalah 2954 desimal seperti itu dan ini contohnya sekali lagi bilangan BCD dari bilangan desimal dari BCD ada bilangan BCD dari 101 0011 001011 dibagi menjadi 4 ya nah ini 011 itu yang ini lalu dibagi 4 lagi yaitu 101 0011 yang ini lalu dibagi 4 lagi ya 0011 atau yang ini nah yang saya adalah 10 101 itu yang ini kenapa pak ini hanya ini ada 3 3 angka kenapa disini 4 karena pembagiannya itu menjadi 4 bit ditambahkan 0 di belakangnya ya disini ditambahkan 0 karena 0 tidak akan merubah nilai ya tidak akan merubah nilai dari pembagian yang terakhir ini walaupun dia nanti hanya tersisa 1 ataupun 2 angka maka tetap dibuat menjadi 4 dan menambahkan 0 di belakangnya lalu didapatlah hasil 5397 desimal nah itu untuk sistem dari BCD atau binary code desimal nah kita akan masuk ke kode ASCII atau ABCD ABCD IC kode untuk masing-masing simbol dinyatakan dalam bilangan desimal dengan angka yang most signifikan digit terdapat di atas dan signifikan digit di samping kiri kode ASCII adalah 7 bit sehingga hanya 128 simbol dalam tabelnya nah 128 simbol ini simbol yang nampak ya tapi ada juga yang gak nampak seperti backspace ya ataupun delete ataupun pointer itu tidak tidak nampak tapi ada kodenya lalu kalau untuk ABCD IC itu lebih banyak karena dia menggunakan 8 bit yaitu memiliki simbol sekitar 256 simbol nah ini adalah kode ASCII bagaimana ada huruf A pada kode ASCII kalau memakai HEXA kan hanya sampai F jadi tidak bisa meng cover kebutuhan numerik kita karena huruf pada keyboard kita itu A sampai Z numeriknya itu 0 sampai 9 dan masih banyak lagi karakter karakter ataupun simbol yang diperlukan maka dari itu sistem pengkodean ataupun pepan keyboard pada komputer kita itu banyak menggunakan kode ASCII dan ini juga bersumber dari basis 2 ataupun binair ya jadi kode ASCII adalah 7 digit tetap dimulai dari 0 0 sampai apangkat 0 sampai apangkat 6 sebagai contoh A dikodekan sebagai 100 00 01 nah ini A itu adalah binair nya itu adalah 100 00 01 atau banyak kode ASCII itu digenapkan menjadi 8 bit jadi di di belakang 1 ini dikasih 0 ya untuk penggenapan tidak ada masalah dan tidak mengubah nilai nah kenapa A bisa menjadi 100 00 01 karena itu sudah ketentuannya ya jadi kalau didesimalkan mungkin ini 1 ini 2 ini 4 ini 8 ini 16 ini 32 ini 64 yang hidup yang ada angka satunya hanya 1 yang disini dan disini ya tepat di angka 64 dan 1 maka desimalnya itu 65 ya jadi desimal 65 pada kode aksi adalah huruf A nah ini lebih lengkap lebih lengkapnya ya tidak lebih lengkap cuman tabel hirarkinya jadi tadi dibilang disini yang angka yang mau signifikan terdapat di atas dan signifikan itu disamping kiri jadi kita lihat angka A A besar ya karena berbeda A A besar ataupun A kapital dengan A kecil jadi A kapital itu disini disini ya nah ini A jadi lihat itu dibilangnya yang most signifikan itu di yang most signifikan itu di atas nah berarti atasnya itu 100 ya berarti yang yang di belak kiri itu 100 lalu ini ini kan jajar-jajar dengan 1 selalu yang kesamping 001 nanti untuk rupa adalah 100 00 01 sorry kecuali ya nah jadi sama seperti ini seperti ini kan 100 00 01 100 00 01 nah atau untuk mengubahnya itu kita bisa melihat tabel asti secara penuh ya karena di dalam slide tidak muat ya ada sebanyak 128 karakter tadi yang nampak ya ada yang tidak nampak itu seperti seperti 0 ya 0 itu kosong itu dengan dengan hexan 0 dan ansinya itu 0 lalu SOV atau start of heading itu tidak tampak ya atau sebelum heading itu kan pasti ada pointer nya seperti ini nah itu juga sudah merupakan karakter biter ya lalu banyak lagi ya inquiry itu tidak tampak lalu ada banyak lagi ya ini delete ya lalu delete itu untuk data link skip ESC ya atau escape akan ada di sebelah kiri atas itu pada tombol keyboard kita itu juga tidak tampak tapi itu juga sebuah informasi ataupun apa ya masukan dan inputan nah itu juga sebuah pengkodian seperti itu lalu space ya space itu di di 32 desimal ya kita buat seluruh meter aja lalu banyak lagi ya huruf A A besar tadi 65 ya tadi desimalnya sama seperti yang kita tulis disini yaitu 65 jadi kita harus hafal juga ya pengkodian ya dari binar ke ASCII sebagai anak komputer dan berbeda ya ingat berbeda antara huruf besar dan huruf kecil itu berbeda dan simbol-simbol yang ada juga berbeda mungkin itu untuk ASCII oke mungkin itu saja pertemuan kita pada sore hari ini silahkan berdiskusi jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut mengenai sistem pengkodian ini demikianlah perkulian kita pada hari ini semoga bermanfaat saya akhiri dengan wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati